Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini terkait pencairan 3 bantuan tambahan kepada masyarakat maupun para KPM PKH dan BPNT yang mana insyaallah akan dimulai pencairannya mulai pada tanggal 1 September 2022 hingga selesai nanti nah 3 bantuan tambahan apa saja yang akan mulai disalurkan mulai tanggal 1 September sampai selesai nanti nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya nah terkait ada 3 bantuan sosial yang akan segera dicairkan kepada masyarakat maupun KPM PKH dan BPNT nah jadi disini silahkan KPM berdoa semuanya agar semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan serta kendala apapun dimana insyaallah mulai tanggal 1 September ini pemerintah akan segera menyalurkan ketiga bantuan yang disebut bantalan sosial kepada seluruh masyarakat sebagai upaya bentuk pemerintah dalam membantu masyarakat akibat dampak dari kenaikan harga BBM nah semua ini karena dalam waktu dekat ini pemerintah sudah siap mengucurkan dananya senilai 24 triliun rupiah sebagai dana bantuan bantalan sosial jadi jika lancar insyaallah 3 bantuan bantalan sosial seperti subsidi transportasi BSU Ketenaga Kerjaan serta bantuan langsung tunai BBM akan segera dicairkan mulai tanggal 1 September tahun 2022 ini serta tergantung jadwalnya di setiap daerahnya yang tentu akan berbeda waktu penyalurannya nah tiga bantuan tersebut adalah yang pertama subsidi transportasi serta perlindungan sosial bagi para masyarakat untuk jenis angkutan umum ojek dan nelayan yang mana pembayarannya oleh PEMDA dengan memakai 2% dana transferan umum jadi yang satu ini yaitu subsidi transportasi bukan berupa bantuan tunai nah selanjutnya untuk yang BSU Ketenaga Kerjaan bantuan subsidi upah ini bagi para pekerja yang bergaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan untuk 16 juta pekerja dimana masing-masing ini akan mendapatkan bantuan 600 ribu rupiah dan juga hanya diberikan satu kali saja dengan anggaran dari pemerintah senilai 9,6 triliun rupiah nah selanjutnya bantuan yang ditunggu-tunggu oleh para KPM yaitu bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada 20,65 juta KPM penerima bansos baik itu bagi KPM PKH Murni KPM BPNT Murni maupun bagi para KPM PKH BPNT dengan anggaran sebanyak 12,4 triliun rupiah yang mana bantuan BLT BBM bagi para KPM PKH atau BPNT ini diberikan sebesar 150 ribu rupiah dikali 4 jadi totalnya 600 ribu rupiah per KPM dan akan disalurkan sebanyak 2 kali penyaluran masing-masing ini setiap penyalurannya KPM akan mendapatkan 300 ribu rupiah setiap kali pencairan dan akan disalurkan lewat PT POS Indonesia nah semua bantuan pemerintah tersebut itu disebut bantalan sosial bagi masyarakat di saat terjadinya kenaikan harga BBM 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 Terima kasih.